Selamat menikmati Hayo, siapa yang suka sayur? Ya, pasti kalian semua suka sayur Misrila ingin kalian menjadi anak yang sehat Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenal aneka macam sayuran Mari kita simak video berikut ini Bayam si sayur yang bijaksana Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya Karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran Selamat pagi sayur-sayur Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh Atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani Pak Tani, pilih aku saja Tubuhku gemuk, pasti banyak orang yang menyukaiku Aku pantas menjadi sayur terbaik Lebih baik aku saja Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi diantara sayur-sayuran lainnya Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal Mendengar penjelasan kol dan seledri, Pak Tani merasa bingung Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka Mendekati sayur bayam yang dari tadi diam Dan hanya memandangi teman-temannya Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah Dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak Mengapa harus begitu bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara Bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam Bayam adalah sayur yang bijaksana Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja Namun, dia berani mengakui kekurangannya Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam Sebagai sayur terbaik di kebun itu Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan Seperti janji Pak Tani Bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh Untuk melindungi kebun itu Pak Tani pun memenuhi janjinya Setelah pagar kebun itu selesai Para sayuran berterima kasih kepada bayam Bayam adalah sayur yang baik Dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu Wah, salut ya untuk si bayam Selain bergizi Dia adalah sayur yang baik hati Karena bayam juga peduli terhadap teman-temannya Nah adik-adik harus rajin makan sayuran ya Karena vitamin dari sayuran itu berguna bagi tubuh Dan jangan lupa sayangi teman-teman kalian Anak-anak selanjutnya kita akan belajar Manfaat sayuran itu apa saja Yang pertama Mencegah dan mengurangi stres berlebih Yang kedua Memperlancar buang air besar Yang ketiga Mencegah penyakit jantung dan kanker Yang keempat Mempertahankan berat badan seimbang Yang kelima Sumber energi tubuh Yang keenam Membersihkan racun dalam tubuh Atau detoksifikasi Yang ketujuh Mencegah kelahiran bayi cacat Yang kedelapan Menjaga kesehatan mata Bismillah Akan menarangkan Aneka sayuran Kita simak bersama yuk Terong Terong kerap diolah Menjadi berbagai menu makanan Mulai dari sayur asam Sayur lodeh Tumis terong Hingga lalapan Tetapi Terong sebenarnya adalah buah-buahan Karena tumbuh dari tanaman berbunga Dan mengandung biji Mau dianggap sebagai buah Ataupun sayur Terong tetap memberikan manfaat besar Bagi kesehatan tubuh Terong juga memiliki berbagai jenis dan warna Ada terong Belanda Terong ungu Terong hijau Terong merah Dan terong hitam Namun Yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia Adalah terong berwarna ungu Anak-anak Manfaat terong untuk kesehatan jantung Mengandung kandungan serat yang tinggi Kalium Vitamin C Vitamin B6 Dan Terong Sangat bermanfaat Untuk kesehatan jantung Dapat mengendalikan kadar kolesterol Mengurangi resiko kanker Dan Membuat kulit lembut Dan bercahaya Cabai Di balik rasanya yang pedas Cabai menyimpan segudang manfaat Bagi kesehatan maupun kecantikan Akan tetapi Sebaiknya Mengkonsumsi asupan cabai Sesuai dengan Kemampuan perut Dan tubuh Alias Tidak boleh terlalu banyak Cabai Mengandung nutrisi Dan mineral Yang dibutuhkan oleh tubuh Sayuran cabai ini Memiliki kandungan Vitamin C Vitamin B6 Vitamin K Kalium Tembaga Serta vitamin A Cabai juga Mengandung Antioksidan Sehingga Dapat mencegah Berbagai penyakit kronis Seperti kanker Sawi Sama seperti Semua sayuran hijau Sawi Mengandung Antioksidan Yang melindungi tubuh Dari kerusakan Radikal bebas Sawi Merupakan Sumber serat Yang sangat bagus Yang membantu Mengatur saluran pencernaan Dan menurunkan Kadar kolesterol Yang tinggi Manfaat sawi Di antaranya Adalah Sebagai Pembentuk tulang Dan Sebagai Sumber nutrisi Peningkat Kekebalan Tubuh Kangkung Kangkung Merupakan Sayur-sayuran Yang dibudidayakan Untuk makanan Asal mula kangkung Belum cukup jelas Tetapi Banyak orang Bersepakat Kangkung Berasal dari Asia Tenggara Anak-anak Kangkung Memiliki Kalori Dan lemak Yang rendah Namun Daunnya Mengandung Banyak vitamin Dan kaya Akan Antioksidan Serta Mineral Bayam Sayuran Sayuran yang berasal Dari Asia ini Memiliki Banyak nutrisi Termasuk Vitamin Dan mineral Yang baik Untuk tubuh Vitamin Yang banyak Terdapat Pada Bayam Yaitu Vitamin A Vitamin C Vitamin B Komplek Vitamin K Dan Vitamin E Sedangkan Mineral-mineral Utama Yang dimiliki Bayam Adalah Magnesium Zat Besi Asam Folat Kalsium Potasium Dan Sodium Bayam Juga Mengandung Banyak serat Klorofil Dan Antioksidan Selain itu Sayur Bayam Mengandung Sedikit Kalori Dan Lemak Seledri Seledri Terkenal Sebagai Sayuran Yang Kerap Digunakan Sebagai Bahan Masakan Belakangan Ini Beberapa Orang Mengkonsumsi Seledri Dalam Bentuk Jus Tanaman Bernama Latin Apium Graviolens Memiliki Aroma Segar Yang khas Rendah Kalori Dan Memiliki Kasiat Yang Sangat Banyak Untuk Kesehatan Tubuh Selada Selada Sangat Baik Untuk Kesehatan Tubuh Beberapa Jenis Jat Dan Nutrisi Penting Yang Terkandung Pada Daun Selada Diakini Memiliki Efek Baik Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Dan Mencegah Berbagai Penyakit Selada Biasa Biasa Diselipkan Kedalam Sajian Burger Sandwich Atau Dicampurkan Dengan Sayuran Lain Seperti Gado-gado Asinan Atau Salat Sayangnya Masih Banyak Orang Yang Tidak Menyadari Beragam Manfaat Selada Yang penting Untuk Kesehatan Tubuh Anak-anak Hebat Semua Semangat Belajar Di rumah Jangan Lupa Rajin Makan Sayur Supaya Badan Kita Selalu Sehat Misli Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh